Halo semuanya, kita menuju masjid ya Masjid untuk melaksanakan sholat jumat berjamaah Temu lagi bersama Pak Haji Hasan KW ya Saya akan berbincang sama Pak Haji Hasan KW ya Ikuti Pak Haji sehat Pak Haji Alhamdulillah sehat Pak Haji apa yang dike? Salat lah Salat apa? Jumat Jere seorang wali saat Jumat ya? Jere sehat Lepas bebeku? Lepas bebe, sehat masalah Aku harus salat, harus bebe Bakalnya ditangkep sih? Gelemur ya? Ditangkep cacung, baca nakal Pak Haji, ini rasanya nyupir dawek, saya harus sopir baru Apa sih? Wali-wali banyak sopir baru Ini baca ksapa sekarang Pak Haji? Jere sehat kalau lu jangka kan? Jere sehat Kaya ini Pak Haji, wali lu ngehaji kan kenang uang ini duduk Hah? Wali lu haji kah? Apa? Sopir ku Sopir lagi duduk Jere sehat Orang-orang sopir siapa? Hah? Ngintil lemburi jere Ngintil Lalu lewat on dan jaraku Dungannya Pak Cik lagi nanti Pak Ciknya Posisinya Pak Cik Pak Cik Apa sih? Tentu Kudus yang kuat banyak ngomongnya Apa kok? Lalu Pak kita mau mobil Obil Waduh Sepi amat Biasanya ga musik romi ramah Pak Cik Tentu 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 Lalu ngomong-ngomong Jargus Haji Kapcayin dikini ken Kapcayi ketinggalan Tinggalan Waduh, mata kan hilang ke gelar hajin ini Pak Cik Esok berangkat malam hilang Oke semuanya Pak ya, lagi ini jalan Ya menuju Masjid Al-Bantani Kita saksikan benar atau tidaknya Masjid Al-Bantani di PSBBK Ya ikuti terus Oke sahabat Kita semua sudah sampai di Masjid Al-Bantani Rupanya Masjid Al-Bantani masih rame ya Dihuni oleh umat Islam untuk melaksanakan ibadah sholat jumat Meskipun Pemprov Banten sudah mengeluarkan PSBB Namun ibadah sholat jumat tetap berjalan Mungkin dengan menggunakan Bukan menggunakan, sesuai dengan protokol kesehatan Ya Masjidnya tuh Al-Fatihah Al-Fatihah Bukan menggunakan, sesuai dengan protokol kesehatan wajib jaraku salat ini masjid itu kok makan sih tekanin masjid harus makan doang kapan salatnya gini yang kurasa hebat ada yang menggunakan ada yang menggunakan yang berat sentiasa ia menggunakan ini anda pengguna yang sangat pengguna yang hati untuk kita pengguna